bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ramadhan alhamdulillah bersyukurlah kesempatan hari ini kita sudah masuk pada tanggal 14 ramadhan maknanya bahwa hal yang tidak separuh kita melalui ramadhan ini dan tentunya banyak sudah amal ibadah kita kuasa, sholat harafi dan juga amal-amal yang lainnya yang kita lakukan dan berharap mendapatkan pahala dari Allah SWT sahabat ramadhan yang dimuliakan oleh Allah SWT tentunya kita berharap ramadhan kali ini menjadi lebih baik dari ramadhan-ramadhan sebelumnya bahwa ramadhan kali ini dengan hirut fiku apapun yang ada di sekitar kita kita masih diberi ketetapan iman, ketetapan islam untuk semua biasa melakukan amal ibadah khususnya ibadah siang ibadah ian dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang insya Allah akan menjadi sahabat iya kita menjabatkan tempat yang mulia khusus Allah SWT sahabat ramadhan yang dimuliakan oleh Allah SWT khususnya ibadah siang kita melakukan kuasa dalam ramadhan kali ini tentunya kita berdasarkan keimanan dan juga berharap mendapatkan pahala dari Allah SWT keindahan-keindahan ataupun keistimewaan-keistimewaan khususnya kita melakukan kuasa di pulang ramadhan tentunya mendapatkan balasan ataupun pahala dari Allah SWT seperti apa yang sudah disanjikan Risoim Farhatan bagi orang yang berkuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika orang yang berkuasa berduka dan yang kedua bagi orang yang melakukan kuasa maka dia akan selalu biasa berjumpa atau bertemu dengan Allah SWT sahabat ramadhan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga hadits pun disini menyebutkan fa'inna huli wa anna ajasibihi dan bagi orang yang melakukan kuasa urusan kuasa adalah urusan Allah SWT dan Allah berjanji akan memberikan pahala dan memberikan pahala sahabat khusus bagi orang yang melakukan kuasa sahabat ramadhan yang diberkai dan diribai oleh Allah SWT dalam kitabnya beliau banyak menjelaskan ataupun memberikan gambaran keistimulaan keistimewaan ataupun keindahan-keindahan bagi siapapun yang melakukan ibadah suruh yang pertama adalah yata rakoh ibarujatil aliyah jadi siapa orang yang melakukan ibadah kuasa dia akan mendapatkan derajat atau mahtom yang tinggi di sisi Allah SWT yang kedua tegafir khadiyah bahwa siapapun yang melakukan ibadah kuasa dalam hatis Rasulullah Muhammad SAW yang melakukan ibadah kuasa didasarkan iman dan senang biasa berharap mendapatkan pahala maka bagi Allah SWT akan memberikan penghapusan ataupun ampunan ataupun semua dosa-dosa yang sudah baik dan yang ketiga siapapun siapapun orang yang melakukan kuasa dapat menekan haun nafsu malam dapat menekan apa yang diinginkan secara dunia-dia akan menjaga kuasanya dari pagi sampai tular-tular mendapatkan beridot sampai ikhtor dan yang keempat adalah tegiru sodako siapapun orang yang melakukan ibadah kuasa keindahan yang dia dapatkan adalah dia akan mudah dia akan ringan memberikan sodako memberikan siapapun seperti apa yang kita tahu bahwa siapapun yang memberikan sodako berupa minuman atau makanan bagi orang yang berkuasa adalah pahala baginya yang diberikan oleh Allah SWT dan yang terakhir tegiru sodako bahwa siapapun orang yang melakukan ibadah kuasa dia akan bertambah ketaatannya dia akan bertambah ketaatannya untuk senang biasa bersemangat melakukan ibadah untuk menggapai peribuan keberkahan dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah SWT janatul firdaus surdanya Allah SWT sahabat ramadhan yang dimuliakan oleh Allah SWT ramadhan pada tahun 1493 ini marilah kita memaksimalkan kita menggunakan kesempatan dengan spekternya semoga Allah SWT merilu dan memberikan keberkahan bagi kita yang melakukan ibadah kian ibadah siat dan yang terakhir selamat menunjukkan ibadah kuasa di bulan pramadhan ini semoga kita mendapatkan hidup dan keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih